Terkait musim kemarau yang melanda beberapa wilayah di Indonesia sehingga terjadi krisis air bersih, Komisi 4 DPR RI berpendapat, mbung dan waduk bisa menjadi salah satu solusi dalam mengantisipasi kekeringan di lahan pertanian. Ditemui usaha rapat kerja Komisi 4 DPR RI dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Gedung Nusantara DPR RI, Anggota Komisi 4 DPR RI Rahmat Handoyo mengatakan, pembuatan mbung bisa menjadi solusi logis untuk menyimpan air permukaan. Rahmat Handoyo menilai, pembangunan mbung merupakan solusi jangka panjang untuk mencegah kekeringan dan krisis air bersih. Air kita begitu banyak ketika musim hujan harus kita berikan tampung dalam bentuk satu mbung maupun waduk-waduk. Kalau itu bisa, saya kira menjadi salah satu solusi untuk pertanian kita, pangan kita ketika musim panjang kita masih bisa bertanam-tanaman itu paling tidak bisa setahun dua kali. Anggota Komisi 4 DPR RI Sulaiman Hamza menegaskan, Bencana kekeringan yang diprediksi dapat terjadi setiap tahunnya seharusnya dapat diantisipasi dengan memelihara sumber air dan menjaga kawasan serapan air di daerah aliran sungai. Sulaiman menambahkan, saat terjadi kekeringan, pemenuhan kebutuhan air bersih dan suplai air bersih untuk irigasi lahan pertanian harus diutamakan. Karena ini pengalaman kita bertahun-tahun, mestinya diantisipasi, terlebih khusus kepada sektor pertanian tentunya, ini memang mesti diantisipasi dengan memelihara sumber air, kawasan di pinggiran sungai tidak boleh dirusak dan sebagainya, ini memang harus diantisipasi. Terima kasih.